Terima kasih telah menonton! Bli Manor Bli Manor ya? Bli Manor Bli, kamu beli saya jual Ini masih datang dari McFlanagan ya, jelas lah dia yang bikin Haunting of Hill House ya Makanya judulnya aja sama ya, Haunting of Hill House, Haunting of Bli Manor Tapi ngegocek sebenernya judulnya kan Dia kan kalau Haunting of Hill House itu kan ya keliatan lah Dia dihantuin banget nih sama rumahnya gitu Tapi kalau dari si Bli Manor ini, dia lebih memberikan romansa dramanya Iya sih, walaupun ya rumahnya berhantu juga kan ya Berhantu, tapi nggak disitu yang ditonjolin ya Tapi mungkin itu juga jadi tantangan baru atau challenge baru buat si Vannegan sendiri Karena kan dia udah buat nih horror yang gila banget nih dengan jumpscare-jumpscare Dengan cerita yang mengangkat tema keluarga gitu Masa di Bli Manor ini dia mau menggunakan format yang sama gitu Ya udah deh gue buat aja horror, tapi bukan corenya di horror gitu Lebih ke romansanya aja, dramanya aja gitu Mungkin lu harus emphasize di dramanya kali ya Jadi emang mungkin ini unexpected juga sih Kalau kalian yang menyangkanya Haunting of Hill House banget nih Iya, nah itu dia Pas pertama nonton pasti Hah gitu ya Mana sih jumpscare asik Kan ada yang biasanya ada yang gitu kan pengen kaget nih nonton Iya bener 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 Kayak dari episode awal pun emang kayak masih ya udah gitu aja dulu gitu ya Kalau Hunting of Hill House itu kan dari episode pertama tuh lu ngasuk kayak dikasih tau gitu loh Ada masalah utamanya gitu loh Kematian sang istri gitu ya Itu kan jadi kayak Langsung istrinya ngejar eh siapa yang ngejar-ngejar gitu kan Iya gitu kan jadi kayak Anjir apaan nih gitu ya kan Itu kan jadi kayak Apaan tuh Kok ngeri cuy gitu ya gitu ya Maksudnya dengan muka siluet gitu kan Yang kelihatan kampret kan gitu Jalan pincang-pincang gitu kan Gak ada yang tau nih apa Jadi pengen tau kan Maksudnya dari situ tuh kayak udah ada Wah langsung gitu to the point nih ada sesuatu nih di rumah ini gitu Barulah episode selanjutnya kan kayak dibuka pelan-pelan gitu Itu dari anak-anaknya sendiri gitu Ya kalau di sini emang kita ngikutin cerita dari sudut pandang si Dhani ini ya Yang diperanin sama Victoria Pedretti ya Yes Yang jadi Lady Benek ya Benek Lady ya Benek Lady Dia main lagi karena kan di Halting Hill House mati duluan kan dia Iya Enggak dia Iya Tapi yang gue liat bersamanya dia sama-sama bikin masalah ya Iya kan Dia Hunting of Hill House sebenernya masalahnya dia Iya Iya kan Dari dua ini gimana menurut lu? Haunting of Hill House sama Blue Manor overall Beda treatment beda genre juga sih Walaupun dia ngambil-ngambil horror ya Iya Cuma kalo dari gue pribadi sih gue lebih suka Hill House Iya Karena ceritanya tuh anti mainstream Sebenernya simple ya Tentang keluarga aja Tapi di kemasnya tuh kayak anti mainstream aja Kan juga sama sebenernya formatnya di Hill House sama Blue Manor itu Dimana setiap episode jadi tanya satu karakter gitu Tapi lebih menarik di Hill House ini aja Iya bener-bener Dibanding sih di Blue Manor Kalo di Blue Manor bedanya setiap karakter itu yang ditunjukkan Lebih ke mereka punya percintaan apa sih Iya kan Dari Danny Semuanya tuh ada lah ya Iya Jamie gitu Tapi bener-bener lebih ke love story sih Bisa nikmatin love story dengan rasa Iya rasa Romah-romah Bener Siapa tau ada yang bosen ya nonton film romansa gitu ya Iya Ya nonton ini Ini cocok ya Jangan anggap ini horror Apa aja dulu romansa Intinya persamaannya cuma di rumah besar ya Iya Kenapa sih gitu maksudnya Tapi emang konsep haunted house tuh emang ya masih oke sih ya Maksudnya masih dipake lah sampe sekarang gitu Jadi formula film horror tuh pasti harus ada rumah tua gitu ya Dan yang kayak arsitekturnya kuno gitu ya Iya Dan oke aja gak ngerti kenapa gue juga Banyak taman Iya taman yang kayak gitu Banyak patung kan Aduh Aji malu Sekarang ada danau Iya Tambah danau hutan Gak habis pikir itu Danny mau aja kerja disitu ya Anjir emang nih orangnya Duit berbicara kali ya Iya Selalu selalu Yang bertahan lah disitu Iya bertahan lah Dia berbicara Gue mah gak mau misalkan Pengasuh yang dulu kemana gak ada mati Oh udah Saya tidak Sorry nih gitu kan Matinya dimana tuh di danau ya Maaf nih Maaf nih Gak bisa dong Gila lu kerja kayak gitu ya Hidden hidden ghost juga gitu kan Iya bener bener Kayak di Hill House Cuma bedanya gak tau kenapa gue di Hill House itu Semangat nyari hidden ghost tapi di Bimino gak Iya bener Nikmatin aja gitu Padahal gue Kenapa ya Gue di Hill House itu sebenernya Ngeh gitu ya Beberapa walaupun gak semua gitu Wah ada ini Ada ini Tapi yaudah Apaan tuh Tapi pas di Bimino Entah kenapa itu kayak pengen di highlight banget loh Yang awal-awal Yang kayak hidden ghost itu kayak pengen di Itu keliatan banget ya Iya maksudnya tuh kayak pengen di push banget gitu Ditanjolin Walaupun itu bukan Si hantu utama gitu kan Itu iya sih Iya kan Itu sih aneh sih Jadi kayak reminder aja kali ya Di Hill House dulu Ya sempat Yang gue suka tuh sebenernya detailnya sih Kak Detailnya tuh Kayak sesimple Kalau gak salah si Henry tuh pernah cerita ke Flora Ya perfectly splendid Iya kan Dia sering ngomong gitu Dia kan suka ngeliat hantu-hantu kan Terus kata si Henry Gak apa-apa Gue juga dulu suka liat hantu Tentara Gak ada kepala atau apa gitu Yang diceritain si Henry itu Sebenernya dijadiin hidden ghost Iya Ada beberapa Hantu-hantu tentara Keluar ya Keluar Kata-kata yang diucapin sebenernya Masalah hantu tuh Dislipin sama Flanagan gitu Tapi ya Yang mungkin disudut-sudut yang kita Kurang keliatan mata lah gitu Unik juga sih Dia mainin timeline juga Khususnya di episode Hannah kan Nah iya iya Wah kita dibuat Kenapa ya dengan Hannah Gak mau makan dari awal Tapi Flanagan emang Ini kok emang ahlinya dia Bikin apa namanya Ngacak-ngacak timeline gitu Dulu dia Pernah ada filmnya Oculus Kalo lu pernah nonton Horornya tuh kayak gitu Jadi lu kayak di Mundurin dulu Majuin dulu Jadi kayak distorsi waktu gitu loh Jadi kita gak tau nih Si karakter utamanya tuh Gue lagi di sebelah mana Dimana gitu Iya Jadi bagi dia Itu kayak udah ini ya Udah latihan yang sangat Apa ya Sangat rampil aja Dia lost juga kan sebenernya Tapi di Ya di Halo itu mulus gitu Mulus Kalo di Blue Menor itu masih sedikit kasar Iya Kecualnya di episode Hannah Oh iya Ketika dibuka pintu Langsung ganti kaku Itu kayak Ih keren banget Ganti Tapi di Blue Menor ini Gatau ya Jarang Tapi kalo di Hill House kan menarik tuh Ya paling oke sih Benek Lady lah Anjir Wah gila sih Gila sih Jadi distorsi waktunya kan Kayak terakhir banget kan Dibuka gitu Kenapanya Nah itu bagus sih kata gue Itu Benek Lady tuh bener-bener salah satu Pas siapa sih Benek Lady nya tuh Wah gila sih Itu bener-bener gue sampai ulang berkali-kali Kayak ini bener Iya Tragis 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 Dan dari hantu-hantunya sendiri juga Masih bener-bener bikin gak bisa Maksudnya terbayang-bayang di Hill House Dibanding di Menor Iya sih Di beberapa momen Hill House ada yang ngeri banget sih Gue Gue males sih Anjir Yang mana tuh yang mana kalo boleh tau pak Banyak sih Maksudnya ngeri bagian merinding doang ya Tapi yang bikin loncat ya Benek Lady lagi Anjir Kemunculan tidak terduga Anjir Itu Benek Lady emang gila Maksudnya dari Itunya juga horror juga sih Iya 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 bener-bener Kalo dibeli Menor kan hantu awalnya juga ganteng aja Kayak Ardito Kan pake kacamata rambut gitu Ardito rambut tuh mirip banget gitu Ngerokok lagi ya Anjir Ngerokok cuy Kale Pin off Jadi gue juga bingung ini hantu apa Sekopat anjir yang suka nguntit ya gitu Iya dari 9 episode emang bener-bener yang corenya di 8 ngebukanya Cuma itu sih Gimana ya kalo Hill House tuh Kita emang dibuat bertanya-tanya gitu Tiap episode lah ya Ada-ada Iya buat bertanya-tanya tapi masih Masih pengen gitu lah Gitu Tapi kalo di Blue Manor tuh Anehnya tuh bener-bener dibuka Total aja Dilepasin tuh di 8 gitu Iya 8 dan 9 awal lah Baru Oh gimana Iya sih emang Gue nonton Blue Manor emang kayak Gak seniat nonton Hill House sih Kayak Biasa aja dulu gitu Iya kan Pas Anah baru deh Anah tuh menarik tuh Anah baru menarik Karena lumayan Hmm oke Paham begini ternyata Di Blue Manor ini masih sama lah Kayak Hill House Yang kayak si Vannegan tuh Naro hantu-hantu yang bener-bener nyata Tapi kita Gak sadar gitu Kayak simple itu Miles yang di ruang Kepala sekolah ada 4 guru Ternyata dua-duanya itu Hantu Karena gak ngomong gak Karena gak ngomong Karena juga Si Milesnya gak pernah ngeliat kesitu Dan sebenernya kalo di Perhatiin juga Dua orang itu ngapain juga Sebenernya kalo Sandainya gak guna Iya kan bener-bener kan Gue ngapain sih masuk frame gitu Kayak cameo doang Orang ngechat di Iya gue tau itu Iya orang ngechat Tapi itu emang scene yang kayak Out of nowhere aja gitu Ngapain sih Mas Tiba-tiba ngeliat orang ngechat ya Iya Maksudnya Ngapain gitu Kayak ngapain gitu Tapi kurang ditekenin sih kak Maksudnya kayak Si Dhani yang Backpacker keluar juga tau gak Kamarnya Dhani Kosannya Dhani Terus tiba-tiba ada Backpacker keluar Itu juga katanya hantu Tapi apa gitu ya Maksudnya gue Biar apa gitu ya Maksudnya Cuman pengen ngeliatin Iya aneh Maksudnya kalo di Hill House Pernah dijelasin kan Kayak tukang jam Iya Dari dialog kan Iya ada Kalo ini tuh kayak Ya udah taruh aja deh Kalo ini tuh biar apa gitu Gue juga bingung Bener-bener Kayak Dhani juga Ya sebenernya ini kan Semua karakter di Bly Manor Di hantui sama Hantu masing-masing gitu ya Ya Dhani juga punya hantunya sendiri Gitu kan Yang masa lalunya Tapi ya Sayangnya yaudah gitu doang Kira gue vital gitu loh Sampe beres Iya Ternyata udah ilang Mantan Hantu mantan itu emang Hantu mantan itu emang nyata aja ya Ajar Ketika udah nemuin yang baru Lupa Iya kan Bener Jadi obatnya adalah Nemuin yang baru Baru Lu gak diikutin Meninggalnya tragis tapi ya Si Itu kacau banget sih ya Bisa kayak gitu Ajaru ninggalnya Itu juga keren sih Yang pas di episode 1 Yang tiba-tiba hantunya mental kan Kok itu ternyata scene Gimana dia ketabrak Gitu gak biasa Walaupun kata gue tetep konyol sih matinya Ngapain sih buka pintu disitu Ya ngapain ada trip ngebut juga gue bingung ya Maksudnya 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 juga biasanya kalo Eh liat belakang dulu Iya Terus dia bukan parkir di Priuk gitu Ya maksudnya kalo parkir di Parkir di Jalan flyover Priuk tuh Yang banyak Keternya wajar lah Cementeran Cementeran Gimana sih gue bingung Oh lagi ini Lampu ijo Eh lampu ijo nih Ijo ijo Gitu kan Episodenya si Harry Oh Eh Henry apa ya Henry Itu juga oke sih sebenernya Yang dia muncul Apa Doppelgangernya ya Doppelgangernya Dia juga bilang tuh kalo gak usah Di waktu di wawancara Itu jadi tantangan buat dia Karena dia harus meranin orang yang Yang traumatik Yang takut Tapi satu lagi jadi orang yang Yang apa sih Doppelgangernya tuh yang Kayak maksa gitu Iya pribadian yang lain gitu ya Yang muncul Awalnya mikir hantu kan Iya Nah Pas di episode ending Baru kebuka Kenapa Itu bukan hantu Lebih tepatnya ke Doppelganger Jadi kalo Doppelganger itu Orang yang udah mau meninggal gitu Katanya orang itu ngeliat dirinya sendiri gitu Kayak Abraham Lincoln Kasusnya katanya Dulu gitu ya Dia ngeliat dirinya sendiri lagi tidur di kasur Jadi itu kayak emang udah mitos gitu ya Mitos di luar Di luar ya Di sini kayaknya Tapi ada juga ya di Indonesia yang suka kasus ngeliat kembarannya gitu kan Kalo itu kadang Itu setan yang nyelupain Nah iya cuy Tapi itu gak selalu gitu Iya Tapi kok bingung juga gitu Yang mana Bener gitu ya Kalo engga ari-ari kali ya Iya Ari-ari yang tidak dikubur Iya Sama gue juga sebenernya suka sih Yang apa namanya Perkataan si Flora Atau si Mas ya Gue lupa ya Yang dia bilang kalo Eh si Flora kayaknya Yang apa Orang mati bukan berarti Pergi gitu ya Oh iya 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 Itu kan kayak Ngenegasin itu ya Ya lu mungkin mati Tapi kalo lu gak sadar Ya lu belum bener-bener pergi kali ya Untung negasin si Hana ya Iya iya Jadi kayak ya Yang terjadi sama beberapa karakter disitu kan Jadi kayak ya lu Walaupun udah mati tapi Tidak bener-bener pergi gitu loh Anjay Dan itu juga ngejelasin nih kalo di Indo juga nih Kalo di sana kan Kalo misalnya Mereka gak bisa keluar dari rumah itu kan Kalo meninggalnya dari situ ya Sama sih di Indo juga Punya mitos yang kayak Kalo kita meninggal di satu tempat Kita gak bisa keluar dari lingkup itu kan Kecuali kita punya ilmu yang lebih tinggi Asyik katanya Sebenernya punya tikatannya gitu Hahaha Iya 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 Kayak gitu Mirip ya berarti ya Mirip ya Mirip ya Bisa jadi ya Jadi yang penghuni disitu ya disitu aja gitu ya Gak akan bisa kemana-mana gitu Ketika Sosoknya memasuki Nah Nah beda kalo di Indonesia memang masuk Masuk aja kan Iya iya Tiba-tiba diem kan Set Iih kenapa nih Aimacan Langsung jadi hewan-hewan atau apa Kalau disana tuh ada mantra-nya dulu Tapi menarik juga sih Kalau ngomongin kerasukan disini kan Ada yang si Miles lagi yang Belajar di asramanya yang dia nanya ke gurunya Yang pastor itu Berarti kalau mau dimasuki dia harus minta izin ke manusia Gitu kan Iya izin kan Baru bisa gitu kan Gak seperti ke hewan Jadi mungkin intinya mereka Pasrah aja kan sebenernya Makanya dengan kata-kata itu kan It's you, it's me, it's us Gitu Ayo kita bersatu Yes Jadi itu mantra lah ya Haunting of B-Manor ini Dia terinspirasi sama rumah hantu Di Winchester Ada filmnya Gue belum nonton tuh Itu Winchester tuh jadi rumah hantu Rumahnya itu Banyak banget kamar Ada berapa ratus kamar gitu Itu si pelukis dan setiap itunya tuh ada hantunya Jadi kamarnya tuh ditutup Setiap kamar tuh ada yang di lock Di kunci pake kayu itu Katanya isinya tuh setan-setan-setannya Dan di Blu Manor ini kata gue rumah yang paling mengintimidasi Ya bagian ruangan orang tuanya gitu loh Yang selalu ditutupin kain Pas pertama gue nontonnya Itu ada ceritanya itu Kalian nonton aja Itu Itu tukur-tukur banget sih Ina inu si Peter disitu lagi ya Anjir Seenak berundol gitu ya Pokoknya semua Itu ada penjelasannya semua disitu juga Dan Kalo disini kan juga dijelasin kan Kenapa mukanya rata gitu Iya Kalo di Indo ada juga kan hantu muka rata Iya hantu muka rata Tau gak sejarahnya? Itu kenapa kalo di Indo? Kayaknya kita tau Kalo gak salah tuh ya Ini kalo gak salah nih ya Pengasuh gitu Jadi dia Nyetrika Apa Barang favoritnya Majikannya Bolong Anjir Marah Disetrika Disetrika Anjir Kalau itu Serisan Serisan itu Atau muka rata Akhirnya Anjir Bukan karena Ditarik ke dalam sungai ya Danau ya Bukan karena Iya Simpel ya kalo di Indo Gampang Ada alat lah ya Ada apa yang bikin rata Setrika Iya Sikat Wah seru nih men Kalo dibikin di Indonesia Walaupun Menurut gue Gimana ya Setting 80an nya Ya biasa aja sih Kalo kata gue Iya Cuma emang Dia udah dirumah aja sih Sebenernya Maksudnya kayak Setting gak kayak begitu Membawa apa ya Membawa feel yang beda aja sih Kalo kata gue Jadi kayak Ya udah Situasi waktunya ya Tahun segitu doang gitu Maksud gue gak ngasih Apa lagi lah gitu Ke si ininya Ke si ceritanya gitu Kayak Lo mau dibuat pas modern pun Oke aja sih kata gue Rumah segede gitu juga Gak terlalu banyak di explore juga sih kan Iya Lebih banyak di Dapur, kamar, dapur, kamar Iya disitu doang Gede banget kan gitu Kalo di house tuh gue inget Wah iya barah Yang pintu merah yang di atas Iya Kalo di house tuh kayak kita sampe Udah mulai tau nih Slug-blug sampe kayak pintu merah Tapi kemana sih Dan dibuka dengan yang di endingnya tuawan Jadi itu semua orang pernah disitu Anjie Gila Itu yang pecah sih ya Cuman kita gak pernah sadar aja Siapa yang gedur-gedur saat itu kan Pas dilihat oh ternyata ini Itu juga sih ilhouse tuh Bangke gitu ya Jadi maksudnya Ruangan-ruangannya itu Bener-bener nyimpen banyak kejutan lah gitu Terakhir kan juga dibilang kan Gue pikir lu nyeritain tentang Horror story gitu Ini mah bukan horror story Ini tuh lebih ke love story Terus kata si Jimmy nya Bukannya itu sama aja ya Si katanya gitu Cinta itu memang horror cuy ya Itu ya itu ya Bukannya sama aja ya katanya Betul betul Horror itu bisa ditemui dimana saja bro Apapun gitu Apapun Gak usah Gak usah lah nyari-nyari horror yang Jauh-jauh Coba cari dulu ya di hubungan Nah anjie Langsung mikir Kita kasih score gak ya Asli gue beli manner Menurut lu gimana Tujuh Tujuh lah ya Wanjai gila ya Kalau Hill House berapa Hill House gue 8,5 8,5 Hill House mah Hill House gue 8,5 juga sih Anjie Hill House pecah sih maksudnya Drama nya dapet gitu maksudnya Horror nya dapet Gimana ya film horror Tapi bisa bikin Di ending tuh rada-rada Nangis sih loh Karena Ceritanya Blimanner Sama lah kayaknya Tujuh juga Kayaknya Tapi Not bad lah Buat Tontonan Halloween Oh iya Menyanggut Halloween ya Tapi gue yakin kalian nontonnya sekarang Pas udah bukan di Halloween Video ini Ya guys Anggap aja kalian kembali keingatan Halloween ya Anjie Seperti Hana ya Apakah ada haunting-haunting yang lain Gitu Kayaknya sih ada sih Coba gak tau ya Flanagan masih megang apa enggak ya Iya Tapi kalau Netflix masih mau sih Bisa aja Boleh lah Sikat lah Sikat lah Siapa tau horror comedy Scary movie Coba sekarang tweetmennya Gimana Gimana caranya bisa ketawa Tapi bisa takut Boleh tuh Itu genre tersulit di dunia Under horror comedy Dan kalau ada yang udah nonton Blimanner dan Hill House Sebut juga menurut kalian Cons Pro nya Antara dua itu gimana ya Bener banget Coba sebutin menurut kalian Kenapa Hill House Kenapa Blimanner Boleh komen juga Dan mau hantu-hantu Rahasia Ya boleh Tulis juga lah ya Ada 134 Hidden Ghost Coba Cari cuy Coba di komen Satu dimana Gue curiga Apa kayak hantu apa Dadu itu hantu Kayaknya Maksudnya Kayaknya ini Hantu bantal Hantu Kayaknya Gue curiga gitu Emang aja pengen ditulis Batang kayu Hantu Boleh-boleh ya Coba tulis aja di bawah ya Dan Ya nanti kita Ngobrol lagi lah ya Soal Seri-seri menarik Seperti biasa Jangan lupa Like, share, subscribe Sinekrip Dan kalian juga bisa Ke Opini Tengah Malam Like, share, dan subscribe juga Ada Youtubenya Ada Instagramnya Ada Podcastnya Lengkap ya Dan seperti biasa Nanti mungkin kita ngobrol lagi ya Bim ya Film-film lain Apa kayak gitu ya Yang menarik Konspirasi Iyalah Yang banyak Inspirasi Dan banyak Hantu Menarik kan Menarik ya Yaudah Kalau kayak gitu Nanti kita ketemu lagi Di episode-episode selanjutnya Dan ya Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye